Sosok Jaya Dijaya, Ayah Indomie, yang dihianati Salim Group Mengenal sosok Jaya Dijaya penemu mie gaga tengah viral di media sosial. Pasalnya, sosok Jaya Dijaya ramai lagi setelah ia enggan berkomentar terkait berita yang mengaitkannya dengan produk mie instan populer di Indonesia, Indomie. Hanya saja, sedikit yang tahu bahwa Jaya Dijaya sebenarnya adalah penemu brand mie instan yang mendunia itu. Awalnya, Jaya Dijaya merupakan sosok dibalik kemunculan merek Indomie. Namun saat ini, Jaya Dijaya memilih produksi mie instan di bawah naungan PT Jakaranatama. Adapun mie gaga ini banyak direview oleh para konten kreator di TikTok karena dianggap memiliki rasa yang tak kalah enak dibandingkan produk mie lainnya. Kendati begitu, sosok Jaya Dijaya tengah jadi sorotan. Lantas, siapakah sosoknya? Sosok Jaya Dijaya dikenal sebagai seorang pebisnis di Indonesia. Jaya Dijaya merupakan pendiri perusahaan mie gaga yaitu PT Gaga Food. Nama Jaya Dijaya saat ini viral karena ternyata ia merupakan penemu brand mie instan ternama di Indonesia. Mengutip dari Warta Kota Life, Jaya Dijaya memulai karirnya di bisnis industri mie sejak 1972. Awal karirnya dimulai sejak ia mendirikan PT Sanbaru Food Manufacturing dan memulai bisnis mie instan di Indonesia. Kemudian, ia juga sempat bekerja sama dengan pengusaha Sudono Salim untuk mendirikan perusahaan Indofood Interna Corporation. Lalu, brand mie yang diciptakan oleh Jaya Dijaya ini mulai dikenal pada 1984. Awalnya, Jaya Dijaya memiliki saham mayoritas yaitu 57,2% dan saling memiliki saham 42,5%. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kontrol perusahaan berpindah ke tangan pengusaha Salim Group. Jaya Dijaya tak menyerah begitu saja, dia pun kemudian mendirikan perusahaan mie instan lainnya. Pada 1993, dia mulai mendirikan perusahaan mie instan dengan nama PT Jakarana Tama. Produk andalan perusahaan ini adalah mie gaga dan mie gepeng. Dikutip dari gagafood.co.id, Jaya Dijaya tertulis dalam jajaran direksi PT Jakarana Tama sebagai komisaris. Jaya Dijaya memiliki nama asli Jaya Chou Minghua. Bria kelahiran 1941 ini telah merintis dunia bisnis sejak duduk di bangku sekolah mendengah atas. Ternyata sebelum berbisnis di dunia industri mie, ia juga sempat mendirikan firma yang bergerak di bidang penyaluran barang penambah FA Jakarjati bersama rekannya. Baru setelah itu, ia merintis karirnya di perindustrian mie hingga saat ini. Motivasinya mendirikan perusahaan makanan adalah karena ia ingin menghasilkan produk makanan pokok yang terjangkau dan memiliki nutrisi dan rasa yang tepat. Perusahaannya ini telah berdiri selama 30 tahun hingga saat ini. Jaya Dijaya bersama perusahaan Jakarana Tama telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Pada 2012, PT Jakarana Tama berhasil mendapatkan piagam penghargaan sebagai top produk 2012 pada Indonesian Business Award and Top Produk 2012. Selain itu, perusahaan Megaga ini juga mendapat gelar super brand tahun 2013 dan menjadi produk makanan kemasan terbaik untuk pria dan wanita tahun 2013, menurut Men's Health dan Women's Health Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!